Masyarakat Indonesia masih, maksud kami sebagian masyarakat masih saja sering tertipu dengan bentuk investasi bodong, meski sudah berkali-kali diantisipasi melalui berbagai sosialisasi yang diselenggarakan otoritas jasa keuangan. Investasi bodong hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari permainan uang atau money game, skema ponzi, menabung emas, hingga arisan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!